Jika konektor ID ini bermasalah, lambang petir atau lambang pengisian tidak akan muncul pada layar. Karena ini adalah jalur tegangan, jalurnya sangat istimewa. Kemana jalur ini akan masuk? Apakah dia ke atas? Apakah dia ke bawah? Apakah dia ke bagian komponen yang paling belakang? Kita tidak tahu. Ini adalah sebuah MOSFET, ini bukan transistor, dan ini bukan IC. Ini adalah sebuah MOSFET. Nanti kita akan terangkan lagi, apa itu MOSFET? Bagaimana sistem kerja MOSFET? Selanjutnya, dari MOSFET ini, tegangan tersebut akan masuk ke dioda. D3503. D3503 jika kita charge, dia akan masuk ke sini. Ini adalah dioda. Sekarang kita lihat fisik dioda tersebut. Kosong. Ini adalah diodanya. Jika kita lihat pada skema, Bentuknya seperti ini. Dia masuk ke dioda. Coba kita lihat. Dia lewati dioda. Karena dioda pada bagian komponen ini kosong atau NC. Apakah skema dan mesin ini berbeda? Mari kita lihat sama-sama. Ya, komponen ini NC. Atau kosong. Tidak digunakan sama sekali. No komponen. Dari MOSFET, tegangan USB V-Charge langsung masuk ke bagian IC. Yaitu IC U3501. Masuk ke IC pun, Dia masuk melalui B3, C2, dan C3. Kedua pintu tersebut menjadi satu. Lagi-lagi menjadi satu jalur. Karena ini adalah jalur tegangan. Dibutuhkan jalur yang tebal. Lalu, Setelah masuk pada komponen IC ini, IC ini pun akan mengeluarkan tegangan lagi. Dan tegangan tersebut berubah nama. Menjadi V-Charge-In. Yang tadinya USB V-Charge, Sekarang berubah USB-In. Nah, teman-teman kan pasti tahu. Nilai tegangan pada sebuah charger adalah sekitar 5V. Tegangan tersebut masuk 5V. Jika kita lihat, Bentuk dari IC ini seperti ini. Ini adalah IC yang tadi kita sebutkan U3501. Jika kita lihat bentuk reel-nya pada sebuah mesin handphone. Bentuknya seperti ini. Namun ini, Ini belum masuk ke IC charger. Ini bukan IC charger. IC ini, Ketiga komponen yang saya sebutkan tadi, Karena diodanya tidak ada, Berarti kedua komponen ini. Kedua komponen ini sangat bekerja keras. Gunanya untuk apa? Untuk menyaring. Untuk menjadi filter. Untuk protect. Jika komponen ini rusak, Tidak akan terjadi yang namanya proses pengecasan. Coba kita lihat jalurnya. Saya ulang, Jika kedua komponen ini bermasalah, Proses pengecasan akan terganggu. Apalagi pada saat ini, Ada yang namanya fast charging. Fast charging. Kita mengetahui, Tegangan USB V charge adalah sebesar 5V. Tegangan 5V tersebut, Dipaksakan untuk melakukan pengecasan yang begitu cepat. Sedangkan tegangannya tidak bisa berubah. Jika tegangannya lebih dari 5V, Ini akan meledak semua. Komponen-komponen ini akan rusak. Maka, Di tegangan 5V tersebut, Ditambahkan, Arus yang besar, Atau ampere yang besar. Makanya pada saat ini, Selalu saja terdapat charger, Sampai 3 ampere. Semakin besar arus tegangan masuk, Kedua komponen ini, Semakin bekerja keras. Namun, Apakah komponen ini bisa kita jumper? Ya, Satu pertanyaan. Jika teman-teman, Mempunyai pemikiran seperti saya, Silakan komen di bawah. Semua komponen yang saya sebutkan tadi, Dipasang secara seri. Teman-teman masih ingat, Perbedaan antara, Sistem pemasangan secara seri, Dan sistem pemasangan secara paralel. Silakan teman-teman simak di video ini. Karena dipasang secara seri, Tegangan tersebut akan masuk pada bagian MOSFET, Lalu masuk lagi ke bagian IC. Pertanyaannya tadi, Jika komponen ini rusak, Apakah bisa kita jumper? Jawabannya, Sangat bisa. Tinggal kita lihat, Pada MOSFET, Lihat kaki satu, Tegangan USB V Charge, Masuk pada bagian kaki satu. Dimana kaki satunya? Kaki satu pada MOSFET, Adalah bagian yang besar ini. Ini adalah kaki satu pada MOSFET. Jadi kita ambil dari sini. Kita jumper, Menuju bagian out. A2, A3, B2. Hmm, A2, A3, B2 bagian mana? Dimana letak pin tersebut? Kita lihat, Pada skema. Jika teman-teman mempunyai skema, Perhatikan ini. Ini adalah tanda di bagian pojok, Atau sudut, Menunjukkan pin satu. A1, A2, A3, A4. Tinggal teman-teman lihat. Ya. B1, B2, B3, B4. Teman-teman jumper. Kita jumper dari kaki satu pada MOSFET, Langsung masuk ke bagian A2. A2, A3, B2. Menjadi satu. Kita jumper ke sini. Jumpernya jangan menggunakan Kabel jumper yang sering kita gunakan Untuk menjumper Jalur. Jika itu teman-teman gunakan, Ya putus. Karena terlalu kecil. Teman-teman bisa menjumper ini Menggunakan Kabel dinamo Tamiya Atau dinamo Mobil remote. Bisa. Ya. Dicukur lalu Solder pada bagian ini. Ini kita lakukan Jika kita benar-benar Kepepet. Dalam artian Kita membutuhkan dana. Daripada dapur Tidak ngepul Ya wes. Kita jumper. Kita jumper pun Kita harus memikirkan Kedepannya Handphone ini akan Seperti apa Pasti ada efeknya. Jangan kita jumper. Ya wes. Biarkan saja. Seperti itu. Pas digunakan penggunanya Handphone-nya meledak. Hahaha. Handphone-nya meledak. Mengapa? Karena disini Sudah tidak ada Yang namanya Protect. Jadi tegangannya Yang 5V tersebut Langsung Masuk Ke IC Charger. Ini nanti Ujung-ujungnya Ini akan ke IC Charger Karena disini Sudah berubah namanya VCharge In Ini akan masuk ke IC Charger Karena yang kita bahas ini Belum masuk ke Bagian rangkaian IC Charger Masih bagian Rangkaian OVP Atau yang sering disebut Dengan Overvoltage Protect Oke Jadi bisa teman-teman Jumper Tapi sebenarnya Kejadian seperti itu Jarang terjadi Handphone-nya sampai Meledak Baterainya sampai Meledak Jarang terjadi Itu bisa terjadi Jika penggunanya Menggunakan Charger Aki mobil Ini pasti meledak Jadi Ketahanan komponen ini Atau ketahanan Yang kita jumper tadi Tergantung lagi pada Charger yang kita gunakan Semakin baik Charger yang kita gunakan Komponen-komponen ini Akan semakin Awet Jadi teman-teman Harus paham Disini kita berbagi Setelah tegangan tersebut Melewati kedua komponen ini Atau ketiga Komponen ini Walaupun Diodanya hilang Tegangan tersebut Akan berubah nama Menjadi V-Charged-In Saat dia masuk ke AC Charger Maka disitu akan terjadi Yang namanya Timbal balik Tegangan pada Konektor baterai Bagaimana keterlibatan Bagaimana keterlibatan Antara IC Charger Hingga ke IC Power Tegangan tersebut Tegangan tersebut Tegangan tersebut Tegangan tersebut